Kediksinya yang googling dulu? Enggak, 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 XCG gak pernah ketemu RRQ sebelumnya Loh kemarin kan kalah? Enggak, itu The Prime KC, bos Ha? XCG kemarin ngalahin The Prime KC, bukan ngalahin RRQ Hmm, bentar ya Ini gue lagi ngeliat bracketnya, apa Gue mau baca fanpage-nya Rex Regum Keon ya Tonight, Rex Regum Keon and Extreme Cyber Game will meet again at Good Gaming Shop Dota Tournament Will meet again Will meet again Iya, soalnya setahu gue, setahu gue tuh Rex Regum Keon kalah satu slot sama XCG gitu loh Iya, iya, whatever gitu, kita liat nanti di Twitch Yang di Twitch bisa jawab siapa yang bener Oh iya, iya, bener, 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 bener Tuh kan, lu batu sih, yut Iya, deh, deh, di round-round ketiga dia kalah RRQ Sorry, 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 sorry Sorry, 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 neken, neken Eish, eish, eish Rex Regum Keon, gue mau bacain dulu disini banning face-nya Udah hampir selesai Ada Batrider, Lycan, Queen of Pain dan juga ada Drow Sementara dari Cyber Gaming, Extreme Cyber Gaming maksud gue ada Troll Warlord, ada Storm Spirit, ada Templar, ada Slark, ada Sniper disini Sementara hero yang mereka ambil disini ada 4 hero sudah selesai Tapi hero terakhir disini mau gue bacain sebelum kelupaan Ada Windranger dibuang sama Rex Regum Keon Sementara dari peeking-nya ada siapa? Oh, iya, iya, bisa bantu gue Tapi gue penasaran gitu sama XCG disini deh Kayak udah hitam gitu di Touramen ini ya Dia nge-apa, nge-ngalahin banyak tim besar juga Rex Regum Keon, ada The Prime KC juga kemarin Hmm... Ada apa tadi, lo bilang ngapain tadi, Tim? Ehm, iya, maksud gue tadi gue minta bantuan lo buat nyebutin hero yang udah di-pick disini Karena napas gue juga tadi hampir habis gitu Iya, sama siapa? Hah? Apa? Nama siapa? Nama siapa abisnya? Engga Eh, kepo Yang di-pick sama siapa gitu Iya, sama Rex Regum Keon sama XCG, Yudi ku sayang Boi Belahan siwaku Ah Iya Mau marah-marah gue malam ini Penonton bisa lihat sendiri kok emang dia gak punya mata penontonnya Yaudah lo keluar dari rumah gue Hahaha Matt Dizzy here Iya Ada X, Air Witch Doctor, Zeus, Viper Disini kemungkinan besar kayaknya Zeus nya bakal di-support ya Seharusnya bakal di-support sih Di mana Rex Regum Keon masih butuh 1 carry lagi disini Sementara dari XEG disini Air Checker Lion udah pasti support Bristleback offlane Red King nya bakal menjadi carry Lina bakal berada di mid lane ya Resolve time Disini Viper-Viper nya sih strong banget disini Viper nya sih strong banget seharusnya Jadi lawan Bristleback sama Red King yang seharusnya gampang banget di-kiting sama dia gitu loh Iya bener banget disitu Sementara ya Masih ada anti-match gak sih? Masih ada anti-match seharusnya buat Yabyo sih Kalau menurut gue bagus banget Untuk melawan Red King sama Bristleback gitu Medusa Eng Gue lebih prefer anti-match disini buat lawan Red King sama Bristleback Buat kontrol Red King nya ya oke Iya iya Oke Itu bakal enak banget sih Tadi gue mau menyambung kalimat lo tentang XCG yang menjadi kuda hitam ya Sebenernya kalo lo bilang kuda hitam mungkin di turnamen ini kelihatannya kuda hitam gitu loh Tapi Buat temen-temen yang ngikutin Competitive Scenes Indonesia gitu Turnamen offline XCG itu bukan tim baru gitu loh Offline 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 Sementara disini Gue mau upload screenshot dulu Sementara disini ada Lich ternyata yang dipake sama Rex Regum Kion dan Gua punya gossip sedikit seru sih sebenernya tentang Rex Regum Kion disini ya Mungkin bisa gue bacain nanti setelah kita udah masuk ke ingam Terima kasih telah menonton 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 Kita balik Terima kasih telah menonton 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 Tadi 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 Terima kasih telah menonton 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 coba pasang badan di depan coba dipukul-pukul sama tower disakitin dia sama tower tapi gak mau menyerah meskiii tersakiti viper yang terlalu tersakiti viper yang tersakiti terlalu tersak sakiti S.U.C.K gitu tersak iya pake S.U.C.K sakiti terlalu right click kali ini viper terhadap tower tier kedua dari XCG dan dibiarin aja tambahnya sementara di bawah lina coba melakukan split push he gonna split push boys sementara di atas XCG Hentruth juga melakukan split push he gonna split push too boys sementara viper disini dia sudah menyelesaikan Sunshan Yashanya disini dan iya byo ada yang nge-ASFM gua tiba-tiba eee bro caster ceweknya mana bro gua nungguin dia gak gak caster caster lu mana lu 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 dimana lu 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 ada yang nanyain lu lu kapan siaran lagi lu uh uh itu ini yang gitana ini gimana pahalernpahernya udah apa ya tapi disini udah aganim deh gua baru sadari udah aganim keras dia udah tinggal dikirim bakal ada 3 yabyo coba membuka site coba mencari ward yang ada dari tim xcg tapi ga ketemu ya disini koala coba teleportation ke atas, kayanya bakal menyelesaikan semua outer tower dari xcg disini ya yud ya hmm seharusnya memang bekti lagi lembur katanya baru mau pulang dari kantor lembur lu pikir line group ini ada facebook lu curhat di facebook lah bekti oh buat temen temen mungkin bisa minta doanya bekti dalam perjalanan pulang semoga ga kenapa-napa kita doakan bb dkt kita bb dakota oke kita tinggalkan bekti yang lagi di perjalanan dan kita masih ada rexregium game lawan xcg disini ya kalo menurut gue disini xcg agak udah sedikit kesulitan ya yud untuk comeback gitu mereka ga punya jawaban gitu mereka gimana mau ngantiin ax sama vipernya gitu bahkan mereka ga bisa ngindarin clash dengan sempurna karena disini bakal ada witch doctor yang rusuh banget dengan agadem scepternya di dead wardnya ya yud ya iya dan tapi ga di push ternyata disini linanya juga masih berusaha split push dan mungkin agademnya udah kelar bakal jadi pure damage disini dari laguna blade nya tapi kayaknya masih buat ngebunuh ax finger of death sama laguna blade 9.5 ditambah 700 kayaknya oke oke aja sih masih bahaya disini buat ax nya kalo bisa di combo kayak gitu jadi tinggal darahnya tinggal dikit banget nanti tinggal di follow up sama yang lainnya masih ada echo slam juga dari earth shaker kalo menurut gue kalo kalo gue jadi ax nya sih kalo udah mobile kayak gini gue bakal bikin lincan itu kalo gue ya itu kalo gue ga tau kalo varan kalonya beneran lincan lagi ax gameplay building lincan lincan spear build lincan spear build lincan spear build ya 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 gila jadi kayak gimana gue liat game ini ya yut agak mungkin scg apa ya mereka udah desperate banget ya nunggu nunggu rex rege nunggu kewan maju aja gitu karena disini kalo lo liat ternyata ured king nya justru mau langsung ke hyperstone gue gak ngerti dia hyperstone dulu mau bikin apa mau bikin maelstrom langsung kah atau ku iras iya gua gak tau sih kalo menurut gue jauh lebih bagus ku iras gitu loh gimana physical damage dealernya jauh lebih banyak gitu dan dia seharusnya bakal bisa lebih tanky karena dia yang berada di depan gitu sama bristol back dia masih punya witch doctor masih punya axe masih punya viper juga itu emang harus ditahan si right clicknya kita tau juga vipernya ini kita tau juga vipernya ini kan dia ke right click gitu ya dia kesanggias dan dia bahkan beli hyperstone sekarang seharusnya hyper apa dia assault clearest better sih dibandingkan mjolnir oke oke sementara entruf masih terus melakukan split boost di atas bersama dengan noob flat wuhh kukul tadi wuhh berserkole gagal miss berserkar visur coba menyelamatkan diri noob flat teleportation keduanya tidak memiliki berserkow 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 disana terkena satu terkena aksil yang satu tadi bisa selamat dan culling blade bye bye yang satu bisa tele tadi yut iya iya ini ini kayak apa sih si si apa sih ken lagi 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 terak terak di chat gua aaa kenapa? habis kalah oh habis kalah ken ya? habis kalah kesel eh salam dong buat ken gitu habis siapa nih? siapa nih kenamnya? ehm betul nama nih kenamnya ehm kenamnya siapa namanya? gak tau gua lupa yo nicknamnya ken astagfirullahaladzim kuadza ah iya kuadza terpilai jam gua ketepernuh iya 720 dim apa kabar network disini baca networknya silahkan 14.000 menuju ke arah resglim keon mengarah ke resglim keon bener banget seperti yang lu bilang dan mengarah ke 14.000 tepatnya disini sedikit lagi begitu juga dengan ehm experience earnnya disini difference nya udah hampir 10.000 karena per bar nya disini kalo gua lihat 2500 ya tepatnya yes disini gua gatau rx rekum keon lagi nungguin apaan lagi nungguin Aegis mungkin roshan up nya juga apa namanya 1 2 ada lina berapa hayo lina berhasil mendapatkan kill ternyata yabyo berhasil di kill sama nuk sweat dan akhirnya 8 22 iya 20 22 bangga lagi bacainnya 20 jelas jelas wah gila lo sorry sliwer wah gila lo sorry sliwer sorry sorry sliwer aduh kacamata minusnya udah nambah kayaknya dim itu maksud gua tuh gua minta gaji tambahan buat bisa diganti ganti kacamata baru gitu yud lu ngerti bawah dikit lah lu pikir lu PNS jir dikasih askes oh iya sorry 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 kan kayak yang roshan bakal up kurang dari 1 menit lebih lagi kan kayak yang itu yud yang gajinya kayak PNS itu apa kamera ya nama kamera itu iya kamera akademi itu ya kamera akademi ah fotografi itu ya iya 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 fotografi itu akademi fotografi iya akademi akademi fotografi akademi ngelang akademi ngakak kan LOL iya pindah agama ya iya pindah yudi udah yudi cukup yudi buat yang penasaran nanti artikelnya bakal gua up kok iya tentang apa ya sih yang kita bahas tadi barusan itu kenapa ada akademi akademi itu apa yang terjadi sama esports Indonesia ini ada yang ketawa-ketawa LOL gitu terus pindah agama kita bakal upload nanti filenya di artikelnya juga di apa tuh namanya di ward Indonesia tentunya ya yud ya nah dan ada oh ada ko ada apa namanya buat apa tadi ward gratis tentu saja iya ward gratis biar ngeliat site-nya seperti yang gua bilang tadi ulti dari Zeus itu multifungsi gitu loh fleksibel dia bisa buka map bisa memberikan burst damage gitu loh dia bisa blink iya kan soalnya dps dari battle hunger tuh gak masuk buat blink dagger gitu begitu yud eh ngomongnya ya ngomongnya ya ngomongnya ya siapa itu biar sini di jawab siapa siapa nyentet 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 oh itu kristo harusnya udah up disini kristo ngerti nih yang lupa gua ntar tanah sementara disini bener kata viewer yang gua liat tadi matchnya membosankan iya membosankan memang sih sementara berserkol kali ini bakal gak membosankan lagi harusnya disini right click noob flat dalam bahaya tidak bisa melakukan right click disana dan ada meledik meledik dan berserkol dan berhasil selamat melediknya tapi masih ada disini meledik melediknya bos melediknya cukup sakit tapi harusnya bisa selamat disini gak mati sih yes dan aksinya mikon ternyata dia bukan lincan iya aksinya mikon lebih lebih nyimpang lagi hehehe ternyata bukan bukan justin cast build ternyata koala build disini dengan membuat mikon eh eh dan disini Aegisnya solo kill ada telepon bentar ya solo kill roshan oh iya iya sebentar ya halo mah iya mah iya mah sementara lich kita liat disini berhasil mikil dengan mudah dengan mudah tentunya oke sorry sorry ada telepon jamnya drop disini dari mama tercinta tadi yes mama 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 di mana kau berada kemayoran deh pulang cepet oh iya hehehehe oke kita balik ke ingame kali ini sembilan dua puluh reksregunken udah unggul tinggal ngepust doang saran ya byo sing biar bisa ke game selanjutnya bas ini harusnya ada lagi ya ada lagi kan ada ZL satu lagi oh iya lawan siapa sih ZL sama siapa ya tadi gua lupa dikasih tau sama Bekti yang jelas ada ZL oh iya buat temen-temen intermezzo aja karena matchnya mungkin disini agak sedikit membosankan menurut kalian menurut gua juga sih sebenernya intermezzo besok bakal ada Garuda Infinity big match lawan Zero Latitude tapi bukan Dota FIFA 2015 bakal ada Bekti disini ngelawan gua bakal kita streaming mukanya nanti kalo ada goal yang tercipta bakal keliatan bakal ada live streaming disini FIFA 2015 dari Zero Latitude melawan Garuda Infinity dan tarohannya kemarin kalo lo ikutin apa sih keperjagaan bukan bukan gila lo engga harga diri engga katanya kalo ga salah sih yang menang boleh ngambil pemain wuh ini seru banget nih oh iya gimana Dimas ini dari Garuda Infinity managernya Garuda Infinity terus ZL bakti dari ZL abis itu gua dari managernya Persija Persija terus nyambung banget gitu ya iya 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 ntar babang Pamungkas gua kasih gue transfer ke Garuda Infinity babang Pamungkas aja udah ga di Persija Bapak mau marah-marah gua yut oke kita tinggalkan intermezzo yang barusan match paling seru abad ini weekend ini tepatnya Zero Latitude lawan Garuda Infinity sementara di sini VARAN PLEASE PUSH DONG mereka nungguin apa sih yut kalo menurut lo lo jadi mereka gitu lo ngulur-ngulur waktu kayak gini lo nungguin apa? gua gak gua tau sih seharusnya dia bisa menang dari kapan tau gitu loh iya gitu loh udah kelar dari kapan tau nah kayaknya mereka dengerin usaha dengerin ceritan tangis kita oke di bawah dim 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 apa kabar dim iya iya ada gua disini baik-baik aja gua disini yudi kok perhatian gitu sih sekarang sama aku oke tower tier 3 tower tier 3 tower tier 3 ada berserkol kayaknya di Hex ada Chain Frost disana ada Deadward parang berhasil di cancel ternyata di belakang Sing berhasil di Yul ada ulti dari Zeus Thunder Godfrey kali ini digunakan Anxiety kali ini Bistolback-nya pops out BKB-nya dan udah gitu aja cuma 1 untuk 1 yang mati disini sementara ada tower tier ketiga yang berhasil dihancurkan dari Rex Ragungkeon disini sementara ada Vissure mengenai 1 disana teleportation Anxiety masih ada Aegis dari seorang Viper disini masih pasang badan di depan Anxiety dalam bahaya Viper Strike berserkol mendapatkan 1 antruf tidak memiliki ulti lagi tidak memiliki reincarnation ada Ecoslam disana dan acil disana terkena 1 Kick Ash atau Sing disana berhasil di tabrak dan berhasil triple kill buyback dari seorang Lalina disini 1 set barak berhasil diselesaikan sementara ada Yul kali ini ada Hex terkena 2 di stun kali ini Yabyo dalam bahaya Koala berhasil di stun stun lagi menggunakan Lightstracker-nya sementara belum mati disini noo LGD please please come back bro just just Rex Ragungkeon being Rex Ragungkeon you know foya 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 sementara bersekol entruf disini danger sementara stun terkena 1 koala vipers strike by LGD sementara Yul berhasil digunakan Yul dua-duanya disini main menangin disini sementara udah gg udah gg laguna blade dan yaudah gitu aja gaada buyback lagi tower tier ketiga di mid udah dipukul-pukul kali ini ya yut gimana lo ngeliatnya ya gua ngeliatnya sih udah gg oke udah gg udah gabisa lagi kita lah disini Red King-nya tadi udah buyback abis itu yang lebih bercuma deh buyback itu dia ngelawan gold-nya nol ya gold-nya bener-bener nol gitu loh tinggal satu persatu aja di grubot-in ini abis-abis ini hancur nih tier atas aturin abis itu balik ke Rex Ragungkeon-nya liat aja main tower defense deh dari XCG-nya iya liat aja ini balik nih ayo balik ga ada visor turunan dua disana ada ansieti coba spamming disana menggunakan skill satu dan skill duanya disana skill spray terus diberikan kepada koala 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 disementara double G berhasil mendapatkan LGD masih dipukul-pukul lagi baraknya disini sementara LGD please right click kepada ansieti dan bankame pops out LGD please in danger boys dipaksa mundur kayak ditontonin gitu ga sih oke disini yabyo dan brazen mendapatkan double G dan yaudah kayak ditontonin gitu jing Axe leads wd sama zeusnya tuh diem kayak nontonin vipernya by one gitu sama bristleback iya mau ngapain juga gitu sementara Axe disana koala which is sick vipers strike kepadanya ansieti disini vipers strike chain frost load by banget boss koala 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 lagi koala by Rex Ragungkeon keon ada buyback dari seorang Axe disini teleportation boot of travel digunakan terdatang lagi koala berserkol got nothing bro sementara nukleit berhasil merelelikan diri disini tidak memiliki cukup mana lagi dan antrum it's gonna die dan xck harus merelakan baraknya di habisi disini sementara LGD ada yul disana LGD berhasil selamat disana koala FOYA 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 DI EOL lagi EOL lagi enggak sumpah 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 aduh ya harusnya sih udah GG ya dia tinggal ketik aja disini ntar dulu sumpah iya disini xck lawan ini ya lawan apa namanya langsung masuk aja dim ok langsung masuk ya eee kita bakal review nanti di game ketiga dan yak gua comment dulu sama jasynkes di game kali ini kita bakal ketemu di game ketiga bye bye Bye